Luban, sangat mudah dan very healthy. Assalamualaikum guys, welcome back to Abar Channel. Jangan lupa sebelum nonton video aku, yang belum subscribe, subscribe dan like ya. Oke guys, hari ini aku akan kasih tau kalian, kalau kemarin aku udah upload video tentang luban yang sudah dibakar untuk kemenyan, untuk mengharumkan ruangan, untuk menghilangkan segala bakteria dan virus di ruangan kita. Hari ini aku akan kasih tau kalian, bagaimana cara menggunakan luban dari dalam. Maksudnya apa ada di dalam? Maksudnya dikonsumsi, maksudnya diminum. Oke, nah guys, jadi luban atau frankincense itu guys, bisa dibikin infuse water. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana caranya, yuk, ikutin aku, aku akan tunjukin kalian bagaimana caranya membikin infuse water dari luban. Sangat mudah dan very healthy. Oke guys, pertama-tama kamu harus menyiapkan ini guys, ini adalah mineral water, aku tutupin ya mereknya ya, karena bukan endorse. Ini 2 liter ya, 2 liter. Jadi 2 liter, 1 botol ini 2 liter, kita sekarang, nah sekarang siapkan 3 butir frankincense royal hojari, kayak gini. Sekarang kita masukin, dimasukin kayak gini guys, dimasukin, nah kan ini jatuh ke bawah, nanti guys ini akan terurai gitu guys. Jadi, nanti airnya jadi agak keruh, cloudy gitu. Oke guys, nah setelah kayak gini guys, tutup lagi, terus kita kocok sebentar. Nah, habis itu, kita diemin di suhu ruangan selama 24 jam. Jadi, setelah 24 jam, infuse water ini bisa langsung dikonsumsi. Oke, nah guys, setelah 24 jam, air ini akan menjadi cloudy gitu guys, jadi kayak kabut gitu, cloudy ya. Agak putih, putih susu gitu. Jadi, ini udah terurai selama 24 jam guys, aku ini. Ini guys, kamu bisa konsumsi selama 3 bulan, kalau, terserah kamu ya, tapi ini didiamkan selama, maksimal kamu bisa konsumsi ini selama 3 bulan. Jadi, di, misalnya kalau ada sisa ya, kamu bikin banyak gitu ya, jadi harus dihabiskan sebelum 3 bulan. Oke, gampang kan caranya? Nah, guys, ini yang air yang aku diamkan sudah 24 jam lebih ya. Nah, ini bisa kamu minum guys, setiap hari setelah bangun tidur, sebelum minum apa-apa, kamu bisa sebagai pengganti dari air putih guys. Dan ini baunya harum banget guys, dan sangat sehat sekali. Apa manfaatnya? Manfaatnya banyak banget guys, bisa mengubati, apa itu namanya? Gas-gas, mengeluarkan gas-gas dalam perut, dalam tubuh kita. Kalau orang Indonesia apa ya, bilangnya masuk angin ya, masuk angin. Jadi, bisa menyembuhkan masuk angin, bisa mengeluarkan angin dalam tubuh, gas-gas dalam tubuh. Dan bisa, apa itu namanya, melancarkan digestion atau pencernaan. Dan juga guys, ini baik sekali buat para perokok ya. Perokok maksud gue, perokok. Bagus banget buat kamu yang suka merokok. Ini untuk membersihkan paru-paru dan juga pernafasan. Kalau kamu lagi flu, lagi blok nus ya, atau hidung tersumbat. Ini sangat bagus banget. Dan juga ini bagus banget guys, untuk mencegah penyakit Alzheimer. Atau penyakit pikun. Dan juga bisa, apa itu namanya? Mencegah penyakit kanker. Mencegah penyakit kanker. Dan sebagai anti-aging ya, atau anti-penuaan dini. Dan juga bagus sekali untuk melancarkan peredaran darah di tubuh kamu. Frankinson ini memang sangat luar biasa sekali. Khasiatnya banyak banget. Oke guys. Jadi, air itu bisa kamu minum kapan aja. Mau bangun tidur, mau setelah makan. Pokoknya kamu minum sama seperti kamu minum air, air putih biasa. Jadi, bisa kamu minum kapanpun. Setelah bangun tidur, atau sebelum bangun tidur. Sebagai pengganti air putih. It's up to you guys. Dan kamu akan merasakan manfaatnya. Aku biasanya guys, minum ini setiap hari. Dan aku bisa merasakan. Dulu aku suka kembung ya perut gue. Dan sekarang Alhamdulillah udah gak kembung lagi. Dan juga aku sekarang lebih segeran. Dan untuk stamina juga. Aku biasanya campur dengan madu kalau pagi hari. Kamu bisa campur dengan madu kalau tidak suka rasanya. Dan guys. Oke guys. Itu dulu ya dari aku. Bagaimana cara membuat infuse water dari frankincense atau lubang. Dan juga manfaatnya. Untuk kamu yang ada pertanyaan atau saran. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Dan jangan lupa buat kamu yang belum subscribe. Subscribe channel aku. Dan juga jangan lupa tombol loncengnya dibunyiin ya. Biar kamu tak ketinggalan notifikasi dari aku. Oke. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like dan komen di bawah. Oke. Oke guys. Next video. Jangan ketinggalan. Next video aku akan membahas. Bagaimana cara merawat kulit dengan frankincense atau lubang. Untuk menjaga kerut-kerutan di wajah kita. Dan membuat wajah kita tetap awet muda dan glowing. Oke. Dan jangan lupa yang belum subscribe sih ya. Sekali lagi subscribe channel aku. Dan yang sudah subscribe. Like dan komen di bawah ya. Jangan lupa tonton aku di video selanjutnya. Dan akhirnya salam. Masa lama guys. Sehat selalu ya.